Intro Pendidikan bagi anak bangsa seharusnya menjadi aktivitas yang menyenangkan karena ini akan berlangsung sepanjang kehidupannya sebagai manusia Proses belajar semestinya tidak sebatas di ruang klasikal seperti di kelas mengikuti ujian dan hanya mendapatkan nilai Akan tetapi seharusnya proses belajarnya dikondisikan menjadi satu ekosistem belajar yang bisa menyiapkan generasi penerus bangsa yang nantinya bisa melanjutkan kebudayaan dan bentuk peradaban di negeri ini Dengan demikian, anak-anak ini harus mempunyai kebebasan dalam belajar yaitu belajar yang tanpa paksaan untuk menentukan cita-cita sesuai dengan harapannya Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam belajar anak-anak hendaknya merdeka baik lahir maupun batinnya yang artinya dalam proses pembelajarannya anak-anak bisa lebih mandiri, bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain Harapannya mereka menjadi sadar terhadap kewajibannya sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, dan negaranya sehingga anak-anak ini nantinya mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Butuh dukungan kuat dari kita sebagai pendamping anak-anak baik itu sebagai orang tua dan guru kita hendaknya menyiapkan lingkungan dan ekosistem belajar yang tepat untuk anak-anak contohnya nih begini, jika anak kita bercita-cita menjadi chef tentunya tidak cocok jika kelasnya adalah kelas-kelas klasikal yang hanya menulis dan membaca anak-anak ini seharusnya mempraktekan memasak dia akan menentukan langkah-langkah belajarnya sendiri untuk mahir membasak agar bisa bereksplorasi dalam memasak baik guru maupun orang tua disini bisa mendukung dengan cara menyediakan dapur, alat-alat masak, dan bahan-bahan untuk memasak dengan begitu anak ini bisa mengeksplorasi kemampuannya bisa kita bayangkan bahwa anak ini nantinya akan menjadi chef yang terkenal dia akan menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai profesi menjadi chef mereka nanti akan bertugas untuk melengkapi sistem dan perannya dalam masyarakat dengan profesi yang dicita-citakan profesi yang dia gemari profesi yang dia sukai dan menjadikan dia menjadi pribadi yang bahagia dalam kehidupannya selamat menikmati